Amat Jokowi, selamat datang di Lembata. Sepuluh jari kami menyambut datangmu. Hati kami yang terluka memelukmu erat. Sambil berbisik liri. Panapai gawe giri. Tobu pia matin lolo. Minta maaf, Amat. Tanah kami kotor. Tidak pantas untuk telapak kakimu. Hati kami kotor. Bengkok. Tidak seluruh hatimu. Amai. Engkau datang di saat mata kami kabur karena air mata. Mungkin juga sudah tak ada lagi air mata. Suara kami serah karena menangis. Amat. Engkau datang tanpa gunting pita. Engkau datang tanpa tarian selamat datang. Engkau datang tanpa suara gum dan gendang. Engkau datang disambut tangisanku. Suara ambulans mewakili suara kami. Kain tenun yang harus kami hadiahkan untukmu. Telah berubah menjadi kain kawan. Amai. Joengku nanti tidur di mana? Kami sudah tidak punya rumah. Semua. Ya. Semua sudah dalam tanah. Tidak ada jagung titik. Mama-mama yang titik jagung sudah jadi bangkai. Tangan kasar mereka sudah kena titik dengan batu. Bapak mau minum apa? Yang iris tuang sudah hanyut bersama dengan Pohon Koli. Amai. Jangan bawa sepeda. Karena anak-anak kami yang mengayu sudah tidak ada. Silahkan ngecek sendiri kalau tidak percaya. Mereka sudah pergi. Mereka hilang. Mereka mati. Amai. Selamat datang di tanah leluhur kami. Terima kasih engkau mau datang menghapus air mata kami. Saya percaya cukup dengan melewati dan melihat ibu kota lewa lewa. Engkau sudah bisa tahu betapa menderitanya kami di pedalaman. Engkau punya mata hati yang mampu melihat yang tersembunyi. Engkau akan didampingi para pejabat dan anggota DPRD. Tapi saya yakin, hakul yakin. Engkau bisa melihat mana yang mengabdi untuk rakyat. Dan mana yang mencari uang di tengah kemiskinan rakyat. Saya yakin amat tahu dan amat tidak akan los. Semoga ada dan hadirmu adalah jawaban atas rintihan dan ratapan ribu ratu. Yang berteriak dalam diam di dalam rumah leluhurnya, lembata. Untuk para keluarga korban bencana. Semoga Tuhan memeluk dan menguatkan kalian. Teristimewa untuk para korban bencana. Kalian bukan korban bencana. Bagi saya, kalian adalah pelawan yang mampu menghadirkan seorang presiden di kabupaten yang paling miskin. Kalian juga bukan hanya korban banjir dan longsor. Jika setelah kedatangan presiden di lembata, lalu ada perhatian serius untuk pembangunan. Maka kalian adalah para martir yang rela mati demi pembangunan lembata. Selamat jalan, saudara-saudari kandungku lembata. Kalian yang terbaring antara banjir. Semoga Tuhan mengangkatmu dari kenangan lumpur dosa dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.